Intro Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas P2TIM Kabupaten Teluk Bintuni Meloloskan sedikitnya 99 Putra Papua Barat yang siap dipakai dalam dunia kerja industri, pengukuhan dan pelepasan profesi siswa BATS VP2TIM Teluk Bintuni Digelar di Gedung Sebaguna GSG Kabupaten Teluk Bintuni Hadir dalam galaran tersebut Gubernur Papua Barat Dr. Andrus Domingus Manecan, Wakil Bupati Teluk Bintuni, Ketua DPRD Teluk Bintuni Para pimpinan OPD dan stakeholder terkait di lingkungan Kabupaten Teluk Bintuni, serta orang tua dari para lulusan Keberhasilan dan kesabaran yang dimiliki selama menjalani pendidikan kurang lebih 3 bulan setengah di P2TIM Gubernur Dr. Andrus Domingus Manecan mengaku bangga atas capaian tersebut Dirinya pun memberi apresiasi kepada pihak Petro Tekno yang telah bekerja sama dalam membentuk sumber daya manusia Papua Sehingga menjadi pribadi yang siap dipakai pada dunia kerja Sejalan dengan itu, Gubernur menyampaikan bahwa proses pelatihan ini semata-mata untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Papua Barat Sebab kata Domingus, kekayaan alam yang ada di tanah Papua, khususnya di Papua Barat, sangatlah melimpah Namun lagi-lagi, belum ada tenaga profesional untuk mengelola sumber daya alam tersebut Agar generasi muda Papua kedepannya tidak bermalas-malasan dan menjadi penonton Anak-anak, adik-adik kita untuk bisa punya sertifikat doser, punya sertifikat damtrek ataupun eksepator Sehingga mereka juga bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang ada Sehingga angka kemiskinan ini kita bisa turunkan Angka pengangguran juga kita bisa turunkan IPM kita juga bisa naik IPM ini kan kita ukur dari pendidikan, kesehatan, tapi juga pendapatan Jadi anak-anak, adik-adik yang baru selesai ini Besok mereka sudah masuk ke lapangan pekerjaan Dan mereka bekerja di seluruh dunia Ya makanya itu luar biasa Tiga bulan setengah itu bahasa Inggris sudah hebat juga Bapaknya semua saya batas, ya semuanya Saya beri kekajian yang hebat Sementara itu mewakili Direktur Petro Tekno Koordinitar Training, Ferryanto menyatakan rasa bangganya terhadap 99 peserta didik Yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan selama kurun waktu 3 bulan lebih Ini menjadi batu loncatan yang patut diteladani oleh para pemuda khususnya orang asli Papua Meski begitu, Ferry mengatakan kalau perjuangan para lulusan tidak hanya sampai pada tahap perolehan sertifikat saja Melainkan yang menjadi tantangan saat ini adalah Implementasi ilmu yang telah diterima selama berada di P2 Tim Saat ditugaskan dalam sebuah perusahaan Kemudian Bapak Ibu sekalian khususnya lulusan angkatan kelima P2 Tim Para lulusan memiliki tugas yang berat saat ini Kalianlah yang nanti akan membawa bendera Nama besar Bintuni, nama besar Papua Barat Kalian nanti akan bekerja di industri-industri Yang ada baik itu di Papua maupun di Indonesia maupun ada di luar negeri Tugas kalian bawa bendera itu kemana saja Jaga dengan baik sehingga nama Bintuni, nama Papua Barat mendunia Acara pelepasan kelulusan 99 orang siswa P2 Tim Teluk Bintuni Ditandai dengan penyerahan sertifikat oleh Gubernur Papua Barat, Domingo Semandacan Dari Kabupaten Teluk Bintuni, Jeffrey Watimuri mengabarkan Kita akan menyadikan Ada! 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 Ada ada ada! Iuh-euh dikasih veinber Akhilah pahirma Akhilah pahirma Akhilah pahirma Akhilah pahirma Akhilah pahirma Baru Bintuni Kyuh Sampai,ampai,ampai,ampai!